Sebanyak 17 anggota polisi diperiksa Propampolda Metro Jaya, imbas ditemukannya tujuh jasad mengapung di Kali Bekasi. Penemuan tujuh jasad mengapung di Kali Bekasi sempat membuat gempar warga Kecamatan Jatiasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketujuh jasad laki-laki yang mengapung tersebut diduga sebagai anggota kelompok remaja yang dibubarkan polisi karena hendak melakukan tawuran. Kini ketujuh jasad yang ditemukan mengapung itu telah diketahui identitasnya setelah proses identifikasi yang dilakukan berakhir. Seluruh jenazah telah dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombus Dhani Hamdani mengatakan proses penyelidikan masih berjalan untuk mengungkap penyebab kematian tujuh laki-laki yang berasal dari Bekasi. Dugaan sementara mereka terjun ke sungai pada Sabtu, 21 September 2024, dini hari dan jasadnya ditemukan pada Minggu, 22 September 2024, pagi. Nanti ada gelar perkara, sekarang yang kita lakukan menyelesaikan kasus itu. Polres masih melakukan investigasi yang kita tangani. Ada berkas yang harus kami selesaikan. Di paparnya, Kamis, 26 September 2024. Awalnya, hanya dua jasad yang teridentifikasi dan pada Kamis seluruh jasad telah teridentifikasi. Sebanyak 17 anggota polisi diperiksa propam Polda Metro Jaya untuk mengungkap kematian tujuh remaja. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombus Adi Arisham Indradi, menjelaskan jumlah tersebut bertambah usai 9 anggota polisi diperiksa. Anggota polisi yang diperiksa terdiri dari 10 anggota Polres Metro Bekasi Kota, Tiga anggota polsek Jatiasih serta empat anggota polsek Rawalumbu. Sejumlah warga juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polkaryoto, menyatakan ketujuh remaja bukan warga Kelurahan Jatirasa. Ia menjelaskan patroli dilakukan tim perintis presisi Polres Bekasi Kota untuk mencegah tawuran. Propa masih mendalami sejauh mana tim patroli menegur ketujuh remaja, sehingga menceburkan diri kekali. Terima kasih sudah menonton!